Hai, hari ini gue membawa sebuah Bugatti Veyron 16.4 dari seri Hot Wheels Quarter Mile Finals. Jadi di seri ini Hot Wheels punya ada McLaren Senna, 2018 Dodge Challenger SRT Demon, ada Porsche 918 Spyder, Lamborghini Aventador Miura Homage, sama Bugatti Veyron ini. Ini dia mobilnya, ini sebuah Bugatti Veyron tahun 2020 ya, keren ya. Kenapa gue memilih Bugatti Veyron yang versi ini? Karena tidak lain dan tidak bukan, bukan karena gambarnya yang unik ya. Bukan karena blisternya, tapi karena emang warnanya cakep cuy. Warna hitam ketemu orange. Dan kenapa bukan Ciron, kenapa Veyron yang dibeli, bukan yang Ciron yang lebih baru? Karena gue itu suka sama Bugatti itu sejak versi Veyron. Emang Bugatti itu kayaknya mulai terkenal sejak dia membangun Bugatti Veyron ini ya, dengan mesin V12-nya ya, sampai sekarang tuh ya mesin V12-nya dipakai ya. Dan ini mesin pencetak record speed juga sebagai mobil legal ya, road legal ya. 400 km per jam ya. Ya ini mobil terkenal lah pada zamannya. Kalau udah yang Ciron dan selanjut-lanjutnya tuh, ya sudah dia jadi penerus mobil ini aja. Belum ada yang bang gitu lagi loh. Belum ada yang gimana ya? Kayak iPhone pertama kali keluar gitu loh. Nah ini mobil ini juga begitu rasanya. Spesial gitu, Bugatti Veyron tuh spesial di mata gue. Oke. Dan apalagi warnanya ini ya, hitam. Ketemu list-nya orange. Velg-nya golden orange. Waduh. Ganteng banget. Warnanya hitam ya dari samping tuh. Velg-nya juga blank ya velg-nya ya. Belakang gede, depan kecil. Wuh, cakep banget ya pokoknya. Terus untuk versi yang ini juga rapi ya. Cakep. Jadi pokoknya kalau yang di mata gue menyenangkan gitu. Pasti gue beli gitu. Cuma sayangnya di bagian belakang. Belum ada warna lampunya ya. Terus logo Bugatti-nya. Tapi di emboss ya. Cakep juga ya. Warna Bugatti-nya di emboss. Wuh, lebar banget tuh. Lihat. Mantap. Gokil banget ya emang. Veyron nih. Terus disitu ada mesin W12-nya ya. Dia quad-turbo gak salah ya. Mesinnya dari dulu tuh. Bugatti tuh pakai W12 quad-turbo. Turbonya 4. Wuh. Hehehe. Dan ini ciri khasnya Bugatti sampai sekarang. Sampai Ciron pun begitu ya. Lampunya udah ada ya. Cakep banget ya. Lampunya sudah ada. Terus ada garisnya. Itu yang bikin sporty banget. Dan. Apa ya. Liverinya tuh gak norak gitu loh. Simple banget. Cuman garis 2 di depan sama. Aksen warna orange di samping. Ini biasanya silver ya. Aksennya ya. Kali ini dia pakai aksennya orange. Tapi keseluruhannya hitam. Wah. Cakep banget ya asli. Gue seneng banget liat ini. Modelnya tuh masih. Lucu ya. Membulat-membulat gitu ya. Ini emang. Legend banget sih. Ini mobil legend sih. Bukan game ya. Mobil legend. Bukan mobile legend. Hehehe. Gue dulu nontonin top gear. Jeremy Clarkson yang cobain mobil ini ya. Dia bawa dari. Dari Roma ke. Paris apa? Paris ke Roma gitu deh. Dia pakai mobil ini. Wah gila sih. Dulu tuh demen banget nontonin top gear. Jamannya. Mereka bertiga. Jeremy Clarkson. James May. Sama Richard Simonnya. Sekarang dia udah di. Grand Tour sih ya. Di Amazon. Bukan di BBC lagi. Gue udah. Mulai jarang nonton. Tapi. Era itu. Mereka membawakan. Mobil-mobil keren. Termasuk mobil ini. Wih. Gokil sih. Gue jadi. Pertama kali nontonin Veyron tuh. Saat itu. Di top gear. Yang bawain si Jeremy Clarkson. Kan lagi dia. Bawa ngebut-ngebutan. Si orang tua gila itu ya. Tapi gokil. Karena itu sih. Mobil ini. Menurut gue. Jadi. Mobil sejarahnya. Bugatti juga ya. Walaupun sebelumnya. Mungkin udah ada mobil yang lain. Tapi. Membuat dia semakin dikenal. Melalui mobil ini. Apalagi ini. Mesin pencetak rekor ya. Jadi sudah pasti. Veyron. Selalu lebih spesial di mata gue. Hehehe. Oke. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like. Di komen. Di subscribe. Jangan lupa. Jaga kesehatan kalian. Dan selalu. Have a good day. Bye bye. In verdi buổi. Terima kasih.